assalamualaikum halo pemirsa youtube salam jumpa kembali di channel tim anggur pesawaran pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kutub risai pada pohon anggur mirsa jadi kutub risai ini adalah merupakan hama penyakit pemirsa yang bisa menghambat kesuburan pertumbuhan anggur kita jadi kita harus menangani kutub risai ini dengan serius sebab apabila kita tidak menangani dengan serius kutub risai ini akan menghambat kesuburan anggur disebabkan nutrisi penting yang ada di dalam pohon anggur untuk kesuburan anggur itu sendiri dihisap oleh kutub risai pemirsa terkadang kita sudah melakukan pemupukan perbaikan media tanam anggur masih tetap tidak tumbuh dengan baik pemirsa namun kita tidak memperhatikan tentang keberadaan kutub risai yang banyak yang melekat pada pohon anggur pemirsa kutub risai ini akan membuat pucuk-pucuk anggur tidak tumbuh dengan baik pemirsa pucuk anggur yang keluar dari mata tunas tidak besar pemirsa apabila terlalu banyak kutub risai pada batang anggur dia tumbuh kecil dengan batang yang kecil itu disebabkan kutub risai yang terlalu banyak yang melekat pada pohon anggur pemirsa jadi sebenarnya pemirsa kita bisa memberantas kutub risai ini dengan sangat mudah ya pemirsa namun terkadang kita tidak memperhatikan betapa bahayanya kutub risai itu sendiri pemirsa terkadang apabila terlalu banyak pemirsa kutub risai ini dapat perlahan mematikan pohon anggur kita pemirsa walaupun tidak sekaligus namun berlahan pohon anggur kita bisa mengering pemirsa dikarenakan terlalu banyaknya kutub risai yang menempel pada batang anggur jadi kita harus membasminya segera ya pemirsa jangan ditunggu lama sebab pohon anggur kita membutuhkan nutrisi yang banyak pemirsa untuk cepat tumbuh jadi caranya pemirsa sangat simple sangat mudah kita bisa menggunakan air sabun saya biasa menggunakan pemutih baju pemirsa dengan merek panis ya pemirsa biasanya kalau menggunakan panis ini pemirsa satu minggu tutup risai langsung hilang pemirsa kita masukkan panis ini ke dalam botol kecil ya pemirsa untuk lebih mudah kita mengaplikasikan ke pohon anggur pemirsa kita bisa menggunakan sikat gigi pemirsa tidak perlu kita menambah air ya pemirsa cukup kita pindahkan ke dalam botol lalu kita oles-oleskan di batang anggur yang terguna serangan kutu perisai pemirsa jadi dengan cara ini pemirsa sudah teruji kutu perisai kabur pemirsa tidak menempel dan menggunakan panis ini pemirsa tidak menyebabkan batang anggur menjadi mati pemirsa cukup aman karena saya sudah beberapa kali mencoba menggunakan cara ini ya pemirsa cukup aman untuk pohon anggur kita pemirsa tidak perlu tambahan air ya pemirsa cukup menggunakan panis saja pemirsa jadi bila pemirsa menyukai video ini mohon bantu like subscribe dan bagikan pemirsa demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati